Mulai Juni 2024, sistem kelas pada BPJS Kesehatan akan dihapus. Dalam perpres yang ditekan Presiden Jokowi Dodo, sistem kelas akan digantikan dengan kelas rawat inap standar atau KRIS. Presiden Jokowi Dodo menaikan peraturan Presiden No. 59 tahun 2024 tentang perubahan ketiga perpres jaminan kesehatan. Dalam aturan ini, tidak ada lagi sistem kelas pada BPJS Kesehatan. Nantinya, sistem kelas akan berganti menjadi kelas rawat inap standar atau KRIS. Dalam sistem ini, semua golongan masyarakat mendapat pelayanan yang sama dari rumah sakit, baik pelayanan medis maupun non-medis. Sebelumnya, fasilitas rawat inap dibedakan sesuai kelas, yakni kelas 1, 2, dan 3. Itu hanya berbeda tempat dirawat inapnya saja jika yang bersangkutan itu dirawat di rumah sakit. Tapi kalau berubat kebutus mas, kemudian berubat jalan di rumah sakit di spesialis itu tidak ada pelakuan yang berbeda. Jadi kelas itu hanya apabila dirawat inap. Nah tentunya kelas 1, 2, 3 itu kalau untuk peserta JOK selama ini, pelayanan diberikan sama, dokternya sama, obatnya sama, cuma jika tidur tempatnya berbeda. Ya tadi mungkin katanya dengan single kelas 1, kelas KRIS, kelas KRIS itu kita tunggu saja nanti penatapan dari Kementerian Kesehatan bagaimana kami concern adalah BPJS mempertahankan mutu dan aksesnya tidak berkurang. Fasilitas kelas rawat inap standar memiliki 12 syarat yang harus dipenuhi rumah sakit. Beberapa di antaranya berisi maksimal 4 tempat tidur per ruang rawat inap, dengan jarak antar tepi tempat tidur minimal 1,5 meter. Tersedia pula nakas per tempat tidur, 2 kotak kontak, dan nurse call. Diatur pula tentang standar pencahayaan dan ventilasi udara. Kemudian bersuhu ruangan mulai 20 sampai 26 derajat Celcius dan tersedia outlet oksigen. Terdapat kamar mandi dalam setiap ruangan sesuai standar aksesibilitas. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.